Beralih ke informasi lain, Kodam 17 Cendrawasi memastikan telah menemukan helikopter MI-17 milik TNI-AD yang hilang kontak sejak Juni 2019 lalu. Helikopter ditemukan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Helikopter MI-17 milik pusat penerbangan TNI-AD yang hilang sejak Juni 2019 lalu ditemukan di tebing Pegunungan Mandala, Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Saat ditemukan kondisi helikopter dalam keadaan hancur, Danrem 172 PWY, Kolonel Infantri Binsar Sianepar mengatakan, saat ini pasukan gabungan TNI Polri dan Basarnas masih berupaya untuk tiba di lokasi menggunakan jelur darat dan udara. Helikopter MI-17 dan korban yang jatuh belum dapat dievakuasi karena berada di tebing yang cukup curam. TNI akan meninjau ulang lokasi heli jatuh lewat udara untuk menentukan titik-titik pendaratan pasukan dan tim evakuasi. Ketinggian tempat jatuhnya heli ini di sekitar 12.500 feet. Jadi kalau kita langsung drop di sana, heli kita tidak mampu. Oleh karena kita harus tari nanti medan di bawahnya, mungkin sekitar 10.000 feet atau 10.500 feet. Jarangnya sekitar 6 kilometer di bawah dari titik jatuhnya heli. Oleh karena hari ini akan kita tinjau, baik rutanya maupun nanti tempatnya. Kita akan membawa juga di masyarakat beberapa masyarakat yang tahu rutuh di sana. Helikopter MI-17 milik penerbangan TNI-AD dengan nomor registrasi HA-5138 dinyatakan hilang sejak tanggal 28 Juni 2019 lalu. Helikopter hilang kontak ketika terbang dari Oksibil menuju Jayapura sesaat setelah melaksanakan distribusi logistik bagi pos TNI yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Saat hilang kontak, helikopter buatan Rusia mengangkut 7 orang kru dan 5 orang prajurit Satgas Yonif 725 WRG.